Di video kali ini teman-teman, Bang Deso mau buat bagi cara buat teman-teman yang baru saja menggunakan aplikasi Navionic Boating AD dan tidak tahu cara untuk mengubah unit kecepatan seperti kilometer atau kedalaman yang diukur berdasarkan meter atau unit lainnya Jadi untuk mengubahnya teman-teman, kita tekan menu disini, oke selanjutnya, geser ke bawah, ini ada setting, kita klik lagi, nah ini ada unit, kita klik lagi Nah disini yang paling atas teman-teman, distance, ini adalah jarak, kilometer, nautical mile atau mile, bisa kalian pilih Jadi pengguna-pengguna aplikasi Navionic seperti nelayan-nelayan tradisional yang tidak paham bahasa Inggris Nah itu kan agak sulit juga teman-teman Jadi disini Bang Deso terangkan, setidaknya bisa membantu teman-teman yang pengguna aplikasi ini Kemudian di bawahnya, disini ada depth, depth ini kedalaman, jadi kedalaman air, dihitung, meter, kaki, fit ini kaki atau vetem, vetem ini depa Nah ada 3 unit, jadi Bang Deso pilih yang meter saja, lebih gampang Kemudian disini ada minyak, fuel ini minyak, satuannya liter atau galon, kita pilih yang liter saja Jadi pada saat kita membuat rute, berapa jarak dari titik 1 ke titik tujuan, nah disitu nanti misalkan ada 30 km, kemudian minyak yang dipakai itu sebanyak berapa liter Nah seperti itu Kemudian disini ada kecepatan, kecepatan kapal, dihitung km per jam atau KTS, KTS ini not, atau mil per jam Nah biasanya menggunakan mil per jam Selanjutnya disini ada temperatur, temperatur bisa teman-teman pilih disini derajat celsius atau derajat fahrenheit Jadi terserah, biasanya lebih gampang diingat itu, atau lebih senang kita gunakan celsius Selanjutnya disini ada kecepatan angin, dihitung km per jam, atau not, atau mil per jam Nah jadi seperti itu saja, ada 2, ada 4, ada 6, ada jarak, kedalaman, minyak, kecepatan suhu, dan juga kecepatan angin Jadi hanya ini saja, unit-unit yang ada di aplikasi Navionic ini Oke teman-teman, jadi sangat mudah untuk mengubahnya Nah tentukan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua Oke teman-teman, ini saja sekian dan semoga bermanfaat